Waktu kami diterima oleh Angkatan Darat, kami di kursus satu tahun. Di kursus? Iya. Kursus pemahaman teologi bagaimana dipasukkan dalam menjadi contoh teladan kehidupan Kristiani, bagaimana kita melayani ibu-ibunya, bagaimana melayani anaknya, para prajurit agar mentalnya tetap tinggi. Shalom para sahabat Narwastu, dimanapun saat ini berada, bersama keluarga, harapan dan dua kami Bapak Ibu selalu sehat, dilindungi Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah podcast ke-29 majalah Narwastu. Seperti yang sudah berulang kali kami sampaikan, majalah Narwastu selain terbit dalam edisi cetak, online ada juga podcast. Jadi yang sudah familiar dengan gadget atau media sosial atau YouTube, bisa melihat tayangan-tayangan majalah Narwastu juga di podcast majalah Narwastu. Para sahabat sekalian, tamu kita kali ini adalah seorang tokoh senior. Beliau mantan perira Kesatuan Barek Merah atau Kopassus. Beliau bernama Epangeli Seletu Purnawirawan, Dr. Randus Asikinbain, MM, Magister Management. Sekarang berusia 76 tahun. Beliau saat ini Majelis Pertimbangan POK, Persekutuan Ekumeneng Umar Kristen Immanuel Cijantung, Jakarta Tibur. Juga beliau sekarang Ketua Umum POK DKI Jakarta. Juga saat ini dipercaya sebagai pengawas yayasan LPTTI atau STFT Jakarta yang dulu kita kenal dengan STT Jakarta. Ada hal yang kita akan perbincangkan dengan beliau termasuk testimoni atau kesaksian beliau sebagai seorang nasionalis, sebagai seorang yang sangat religius, yang saat ini membagi waktunya untuk mengabarkan kabar syukacita atau kabar baik, selain juga sebagai seorang pebisnis. Baik, para sahabat narwaktu kita akan berbincang dengan beliau. Shalom Pak Asikin, apa kabar Pak? Kabar baik, shalom, alayhim. Alayhim, shalom. Ini kesempatan kita pertama kali untuk podcast di majalah narwaktu. Inilah kantor majalah kita Pak Asikin. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk bisa berkunjung ke kantor kita ini. Pak Asikin, kami sudah mempublikasikan kesaksian Bapak atau testimoninya di majalah narwaktu. Dan kesaksian Bapak begitu menginspirasi. Seorang mantan anggota baret merah atau kopasus di TNI kemudian aktif dalam bunya pelayanan. Mungkin Bapak bisa ceritakan, bagaimana Bapak dulu bisa menjadi anggota kesatuan baret merah atau kopasus Pak? Silahkan Pak. Baik, itu semua jalan Tuhan. Kalau saya katakan. Waktu itu saya kuliah pelayaran, institut pelayaran niaga. Sudah mau ujian bachelor of art. Ibu saya, dia seorang ibu yang sederhana, hanya pendidikan SD kelas 2. Lalu memberikan saran, Ken, kalau Mimi, panggilannya Mimi, kalau Mimi, khawatir kamu kalau kerja di pelayaran. Tapi lebih serak kamu di agama. Oleh karena itu, kata-kata ibu itu kami banting setir. Langsung saya kursus guru agama. Sambil saya kuliah, misalkan, tapi saya kursus guru agama diam-diam. Saya kursus guru guru agama dan kami selesai. Kemudian saya kursus juga non-degree di Universitas Duta Wacana di Jogja. Yang tertulis, kami ikutin kursus. Kemudian ikut juga kursus GPB untuk para pendeta yang belum sarjana muda. Saya ikut. Jadi dari dasar modal itulah guru agama, kursus di Duta Wacana, kursus di pendeta-pendeta di GPB, dan kami aktif minggu per minggu di dalam pelayanan Gereja Pearson Pasondan. Itulah modal saya dan restu ibu tentunya. Yang begitu menggugah saya bisa banting setir untuk melayani. Dan uji coba pelayanan saya adalah saya aktif menumbuh kembangkan dari satu rumah tangga di Kampung Tengah, Kramajati. Akhirnya dalam tempo sampai dengan 1971 selama 13 tahun, dari tahun 1958, 1971 berdirilah suatu jemaat yang disebut Gereja Pearson Pasondan Kampung Tengah. Itu berkat memang teologi saya adalah yang paling seuakurat adalah ibu dan ayah. Nah setelah itu ada penerimaan perwira rohani untuk angkatan darat. Saya mencoba mengajukan pengajuan. Karena memang di bidang tentara dan bidang mental tidak lari sesuai dengan amanat ibu. Saya senang. Ternyata saya lulus, Pak. Terpilih 40 orang, pendeta, dan guru agama militer untuk ditempatkan di Angkatan Darat. Kemudian masuk pendidikan, kemudian kami dinyatakan lulus dan kami ditempatkan di Kesatuan Kopasanda waktu itu. dan akhirnya kami masuk ditempatkan di grup 4 Kopasanda Kopasus. Begitu, Pak ya? Ya. Itulah tahun 1971. Saya ditempatkan di sana. Ternyata di sana banyak orang Gerson. Tetapi belum punya gereja. Kami mulai dengan ibadat bawa kursi angkut ke sana ke kantor sebelah sana. Kami bawa kursi angkut sebelah sana. Kami selalu begitu. Dari kamar ke kamar. Tapi semangat untuk pelayanan. Semangat untuk ibadah kepada Tuhan. Kami ajak rekan-rekan yang yang setia kepada Kristus. Dan terus sekolah minggu kami hidupkan. Kaum perempuan kami hidupkan. Pemuda remaja kami hidupkan. Dan akhirnya jadi satu komunitas. ibadat protesan di Kopassus. Di jantung. Tetapi tidak punya tempat tinggal. Nah cerita kata ketika tugas ke para perwira Kristen banyak tugas ke Kalimantan. Menangkap tokoh PKI dan akhirnya tokoh PKI itu sampai tertembak. Maka Kemenan Jenderal Pak Yogi Suhardi Mehmet itu kiai. seorang seorang Islam menanyakan kamu mau minta apa para perwira kalian sudah berhasil. Para perwira Kristen ini tidak minta naik pangkat tidak minta uang tapi Bapak Komendan kalau boleh kami dibikinkan gereja. Jadi saya sebagai perwira rohani membisiki kepada perwira-perwira yang telah bertempur mengejar Sofyan tokoh PKI di Kalimantan itu dan itulah yang mahasiswa mereka dia minta tidak uang dia minta bukan pangkat tapi dia minta gereja itu salah satu pertama yang saya ingat betul dan terima kasih kepada Tuhan yang bikin semangat. Lalu kita mundur sedikit waktu Bapak dulu masuk ke TNI tentu masuk ke Kopassus ini kan pasti ada penyaringan Pak tidak mudah karena berarti kemampuan untuk masuk ke TNI Kopassus ini kan di atas rata-rata Pak bagaimana Pak Bapak masuk ke situ? Waktu kami diterima oleh Angkatan Darat kami di kursus satu tahun di kursus? Iya kursus pemahaman teologi bagaimana dipasukkan dalam menjadi contoh teladan kehidupan Kristiani bagaimana kita melayani ibu-ibunya bagaimana melayani anaknya para prajurit agar mentalnya tetap tinggi nah ketika di kursus kami terpilih dua orang sama teman saya bernama Edewokas Bapak Edewokas dan saya sendiri dikirim ke Kopassus jadi sebenarnya kami pilihan daripada para pemimpin yang mengkursus kami oh ini orang cakep oh ini bisa artinya kami harus bisa terampil dalam olahraga terampil dalam latihan tetapi juga kami harus kuat di dalam iman itulah kami dipilih setelah masuk ke sana kami harus mengikuti pendidikan dikirim ke batu jajar harus ngambil para dulu aduh kita terjun dari pesawat waktu itu siang hari no problem tapi kalau malam hari tapi kami lakukan jadi secara mental Bapak di gambling ya kami kemudian lulus dan kami mendapat wing lalu pembaretan di sana tapi sebelumnya saya ketika masih mahasiswa saya ikut satu resimen ini barangkali buat saudara-saudara para mahasiswa di Jakarta sekarang tidak ada resimen mahasiswa dulu saya kuliah di institut pelayaran Niaga itu mahatir dari seluruh mahasiswa di Jakarta ini dipilih 25 orang untuk mengambil redes barat hijau dan saya terpilih di situ jalan Tuhan dari 25 orang saya terpilih digabungkan dengan batalion 201 latihan Yudawastu Pernika mengambil barat hijau redes 3,5 bulan kami ikut pendidikan itu jadi kami pakai barat bukan barat kering tapi barat basah dengan keringat dengan latihan dan kami harus menempuh jarak 300 kilo dari itu jalan kaki jalan kaki dari kelapa nunggal ke semplak dari semplak ke kaki gunung salak dari gunung salak ke rangkas bitung rangkas bitung ke serang serang ke ciruas ciruas ke tenggerang tenggerang akhirnya pantai mau itu terakhir 3,5 bulan dan kami 25 orang mahasiswa itu lulus semua dan puji Tuhan itulah yang membuat kami dari segi keterampilan perjurit dari segi olahraga saya juga waktu muda rajin olahraga badminton rajin olahraga bola disamping saya rajin di gereja latihan kur mengajar sekolah minggu tapi olahraga bermasyarakat kami rajin gitu Pak ya waktu Bapak di Kopassus dulu pernah ditugaskan ke Kalimantan ke Timur Timur dan Papua apa yang Bapak rasakan waktu itu apalagi ini berkaitan dengan hidup dan mati Pak ya berhadapan dengan perang gitu kalau ke Kalimantan kami tidak terlalu lama observasi karena itu fasenya Sofian sudah hampir ketembak jadi kami hanya observasi kembali lagi ke basis tapi kami tapi kami dipersiapkan untuk ke Papua tahun 1975 itu kami latihan pratugas luar biasa entah sekarang ya anak-anak sekarang tapi kami dulu kalau bertugas kami latihan dulu di basis berat lebih berat dari latihan biasa karena menghadapi nanti medan dan situasi yang berat juga di sana karena di sana ada satu koramil 11 orang prajurit yang dibantai oleh orang-orang Papua diajak main bola diajak itu kemudian dibunuh kami dikirimlah 25 orang termasuk saya sebagai perwira penghubung sebagai perwira public relation karena saya bidang bintal musuh yang ngebunuh tentara itu banyak kan orang katolik dan orang protesan jadi jelas saya sudah bayangkan saya akan menjadi di depan untuk kontak sama mereka sedangkan yang bersenjata siap diam kami duluan yang public relation itulah kami berangkat 1975 kemudian kembali lagi saya harus menangkap menangkap tokoh 1980 ke Papua tapi sebelum pulang dari sebelum kami tahun 80 pulang dari Papua tahun 1976 sampai 1977 saya diperintahkan dalam satu tim berangkat ke Timotewor kami berangkat juga dalam satu tim saya dengan jabatan public relation dan perwira penghubung untuk garis di depan begitu ya Bapak kami dengar juga cukup dekat dengan tokoh legendaris di Kopassus Pak Sintong Panjaitan bagaimana hubungan Bapak waktu di Kopassus dengan beliau Pak ketika kami masuk tahun 1971 saya lihat Pak Sintong sudah menjabat mayor waktu itu pengkatnya dia wadan grup 4 Sandiuda grup 4 Sandiuda itu grup yang senior yang mengembangkan intelijen penggalangan ketika kami masuk sana ya karena beliau menjadi pimpinan kami langsung saya hubungan baik karena saya perwira bintal saya memperhatikan satu persatu yang agama Kristen dan keluarganya plus anaknya itu tugas saya jadi kalau ke beliau sebagai atasannya kami datang hormat selamat siang Bapak bagaimana sehat baik kamu bagaimana kita berdoa dulu Pak sebelum Bapak latihan itulah tugas saya jadi mengaspirasi ke setiap komendan mau melaksanakan tugas latihan kita berdoa dulu itu jadi semangat doa saya terapkan kepada rekan-rekan kami yang beragama Kristen kami seperti teman sebagai keluarga seperti saudara kami bangun begitulah kami berpola walaupun ada pangkat tapi kami tempatkan kalau dia senior pangkatnya ya kami hormati sebagai orang tua walaupun saya lebih tua itulah kami membangun kekeluarga dalam melayani dan sampai sekarang Bapak masih komunikasi dengan Pak Sintong Panjaitan dan bagian keluarga yang saya tiap hari selalu WA ke Ibu Sintong Panjaitan dan WA kepada Bapak Sintong Panjaitan begitu ya walaupun dia tidak tidak balas sekali-sekali dia balas tapi saya selalu kirim firman Allah atau nyanyian kepada beliau karena saya pernah dianggap oleh beliau terutama Ibu Ibu Lina Panjaitan Boru 620 itu makanya saya kirim itu lagu biarlah dia terhibur dalam masa tuanya kemudian bagaimana hubungan Bapak dengan tokoh penting di Republik sekarang Pak Luh Panjaitan dengan juga dengan Prabowo yang pernah aktif di Kopassus Pak waduh memang saya kebetulan sebagai perwira rohani ketika Pak Sintong menjadi danjen saya diangkat juga menjadi kepala penerangan Immanuel kepala penerangan Kopassus jadi dua jabatan nah itulah saya dekat dengan Pak Sintong setelah Pak Sintong diganti oleh Pak Kuntara Pak Kuntara diganti oleh Pak Agung Pak Agung diganti oleh Pak Taruk Pak Taruk diganti oleh Pak Subagio AS saya dekat karena sebagai perwira penerangan terlebih Pak Bagio kalau jam 12 panggil asikin panggil saya dipanggil bagaimana perkembangan prajurit saya ditanya bagaimana ada situasi apa saya perwira penerangan jadi kalau ada berita bagaimana yang tidak baik dan sebagainya saya harus menyampaikan kepada Komendan dan memberikan solusi-solusi penanganan bagaimana baik yang bertindak jadi seperti intelijennya Kopassus juga Bapak dulu ya seperti kalau dalam perwayangan seperti semar panah kawan menasehati menghibur tempat dialog kan kalau Komendan bertanya sama anak buahnya agak malu tapi kalau dengan saya perwira khusus makanya Pak Bintal Ropret perwira penerangan disebut perwira khusus lebih komunikatif khusus langsung hubungan dengan Komendan begitu kalau dengan Pak Luhu Panjitan bagaimana Pak termasuk dengan Prabowo Subianto Prabowo itu dulu sayang sekali sama saya anak-anak saya masuk akademi masuk dia bangga karena Pak Sikin perwira bintal anaknya masuk akmial bangga sekali dia kedua anak kedua kami masuk akpol bangga sekali ketiga anak saya perempuan tamat dari Universitas Karuman Negara Bindang Hukum kemudian dinikah oleh Kapten Binsar Jonathan Sianipar bangga sekali jadi saya punya anak tamatan akademi akpol dan punya mantu tamatan akademi juga jadi mereka lihat bahwa rumah tangga saya walaupun saya hidup sebagai Pak Bintal yang pas-pasan dari segi finansial tetapi anaknya diberkati dan itulah yang menyenangkan hati saya dan menyenangkan sebuah saudara-saudara yang lain hidup di dalam Tuhan berkat selalu ada dengan Pak Luhut panjitan tadi Pak Bapak belum jelaskan dengan Pak Luhut seperti keluarga sampai sekarang pun hubungan kami kami selalu mendoakan anak saya Yudha Rusniwan yang akmil tamatan akmil dia sekarang sudah kolonel dia dekat dengan anaknya Pak Luhut samanya Uli Uli dan itu menjadi istrinya Pak Maruli Simanyuntak Pangkos Tercekara itu hubungan kami baik anak sama anak saya dengan Ibu Luhut saya kirimkan ibu saya untuk ikut persekutuan kebaktian Del Devi Yasan Del Devi Luhut itu ibu saya selalu jadi kami selalu komunikasi dengan Bu Luhut dengan Pak Luhut saling mendoakan walaupun dengan segala kesibukannya kami tidak pernah cerita yang tidak baik atau cerita yang kekurangan apalagi saya menta-menta tidak pernah saya selalu menceritakan kita baik Bapak baik kami doakan Bapak itulah hubungan kami iya Pak Asikin Bapak sering juga disebut Pak Pendeta walaupun Bapak lebih merasa sebagai evangelist ya kalau bicara soal waktu mana lebih banyak sekarang waktu Bapak untuk mengabarkan injil kabar sukacita atau dengan usaha atau bisnis tiga tahun yang lalu saya berhenti bisnis break tapi atas persetujuan saya dulu punya usaha dan memang saya ada jiwa makanya saya ambil magister manajemen sebelum saya pensiun saya ambil dulu master manajemen magister manajemen di Atma Jaya supaya saya berbisnis saya punya wawasan andai pun saya dipakai oleh orang-orang perusahaan saya tidak menjadi security tapi saya menjadi leader dan ternyata itu berkembang saya sekolah berkembang setelah itu saya mendirikan usaha sendiri tidak bekerja sama orang saya pernah memimpin properti 10 tahun kemudian saya usaha sendiri 7 tahun dan ternyata ada penderitaan selama 7 tahun saya berusaha sendiri penderitaannya adalah saya selalu dapat rejeki dari Tuhan yaitu pekerjaan pekerjaan saya bergerak di bidang perhubungan darat di dinas perhubungan darat itu saya dapat pekerjaan misalnya ngecat marka jalan bikin halte traffic light rambu-rambu jalan dapat tetapi ada budaya maaf ini secret sekali yang dimintasikan persen lebih dulu untuk start sepanjang saya melakukan itu karena bungkus uang itu misalnya 200 juta wah luar biasa kita tidak pernah mereka mau ditransfer harus dibungkus itu uang ada apa ini yang buat saya saya aktif di pelayanan dari kecil didik sama orang tua setia sama kristus kok saya kok bekerja begini memberi duluan itu gratifikasi silat undang-undang kena 5 8 sampai 10 tahun pak jalan akhirnya sambil keputusan saya berdoa saya minta pendapat anak saya Yudha Rusniwan anak saya Bambang Wijanarko anak saya ibu Binsar Dewi Irianti Cendradewi bagaimana papa kalau papa rasa terken sudah berhenti saja pak nanti kurang-kurang lebihnya biar anak-anak sharing saya mengerti sudah oke saya berdoa saya putuskan saya stop saya jual perusahaan sama teman saya rekan saya seperti adik sendiri haji saya jual semua saya berhenti dengan 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 bisnis jadi sampai sekarang tidak ada lagi bisnis tidak saya jual itu semua saya hanya sekarang mati hidup aku berikan untuk pelayanan iya nah kalau kita bicara soal pendapatan tadi bagaimana sekarang bapak merasa lebih nyaman damai catra lebih diberkati memang dari segi lepas dari bisnis pensiun saya ada itulah berkat rumah waktu di Kopassus kami dapat rumah itulah berkat kalau sekarang saya punya rumah sendiri yang lebih luas punya tempat punya mobil istri sehat anak-anak dan cucu itu berarti Tuhan pertama-tama tidak berkurang hanya persoalannya memang kami harus memanage uang itu tapi anak-anak pun tidak tutup mata anak pertama anak kedua anak ketiga selalu mendukung kami dalam pelayanan terutama pelayanan Pak kalau soal hobi saya golf saya sudah stop stop dan golfnya sticknya yang mahal mereknya mahal saya kasih anak mantu saya Binsar Yonatan Sianipar saya kasih kamu yang lanjutkan Papa berhenti senam saja berenang jalan kaki sudah lah pelayanan belajar baca buku pelayanan saja Pak Asikin di usia ke 76 tahun Bapak masih terlihat gagah sehat ya bahkan masih disiplin kita tadi janjian jam 1 Bapak sudah datang jam 1 kurang 20 apa ini karena pengaruh disiplin juga waktu Bapak di Kopasu sehingga untuk urusan janji termasuk urusan rohani pun Bapak jadi disiplin sebenarnya disiplin saya yang paling kuat adalah pendidikan ayah dan ibu saya di gereja karena gereja kalau janji kebaktian sekolah minggu jam 7 ya jam 7 kebaktian jemaat jam 9 ya jam 9 kebaktian rumah tangga Pukus 19 ya 19 itulah yang didikin ibu saya terutama jangan kau kau ditunggu orang tapi kau yang menunggu orang kalau sekolah minggu kamu berdiri di pintu ketika anak-anak datang selamat datang tono selamat datang amir selamat datang ije kita yang memberikan salam kepada anak-anak itu itu disiplin tetapi juga kita ada sentuhan spiritual sama peserta sehingga anak-anak itu ketika datang dekat suka cita bersama Kristus nyanyi dan berdoa dan dia merindukan kembali untuk minggu depan jadi disiplin saya dari kecil Tuhan menunjuk saya ke Kopassus lebih disiplin lagi karena kalau gak disiplin kami mati Pak contoh di timur-timur kami kalau bergerak harus menutup sampai jam sekian sebagai melambung yang lain menyerbu kami harus di kedudukan itu harus tepat waktu sebelum waktu kami sudah mengendak disitu ketika disebut dia lari jangan ditembak ditangkap saja saya selalu begitu saya memerintahkan kepada orang-orang yang saya didik di timur-timur jangan ditembak ditangkap saja di Papua pun begitu jangan ditembak ditangkap saja kenapa? dia anak Tuhan juga dia beriman kepada Kristus juga lah saya juga orang Kristus kita harus tangkap kita bina dia seperti saudara sendiri itulah pola pelayanan saya jadi tidak langsung dibunuh Pak ya? tidak ini ada saya saksi saya punya anak perolahannya sekarang sudah peltu bekas perwira Intel OPM kita didik kita masukkan Kopassus sekarang punya anak punya itu sampai pensiun kita kembalikan ke sana ada bekas tahanan mahasiswa kami tahan kami bina sekarang jadi pendeta di Wamena gereja GPDI El Sadai besar sekali gitu ya saya pernah khotbah di sana ada yang kita tangkap kita masukkan ke LJJR sampai pensiun jadi guru sampai pensiun 4A semuanya anak-anak didik saya yang dulu ditangkap kita balik dan akhirnya mereka menjadi saudara anak rohani anak rohani semua saya begitu ya itulah yang paling mungkin sekarang yang tidak dilakukan begitu ya ini menjelang Bapak usia 80 tahun masih sehat masih terlihat gagah Pak ya suara pun masih lantang boleh tahu Pak apa tips Bapak sehingga sehat panjang umur begitu pertama ya doa kedua makan harus disiplin makan secukupnya nasi sedikit ikan ada sayur jangan yang daging-daging ikan boleh sayur lebih banyak dan saya di rumah itu tanam pohon kelor dua itulah sayur harian yang enak di samping buat sayur dibabat dijemur jadi teh kami jadi minumnya teh daun kelor sayurnya daun kelor di samping sayur-sayur lain tapi itu tip makanan kemudian yang lain apa senam senam berenang refleksi senam berenang refleksi kalau enggak lap mobil kalau enggak sapu kalau enggak babat rumput apa aja halaman kita kalau pagi-pagi jam 6 setengah 6 itu sudah bersih supaya orang liwat kalau pagi liwat rumah Pak Sikin bersih itulah penginjilan kami dari rumah yang bersih jadi tidak hanya kami harus speak cakap banyak cakap kesana kemarin tapi kita buktikan ketolakanan itu begitu ya itu yang kami jual oke sebenarnya apa obsesi Pak Sikin dalam kehidupan ini Bapak sudah berhasil membesarkan membina anak-anak kemudian dalam pelayanan juga Bapak masih diminta berbagi nasihat ya berhutbah di mana-mana begitu apa sebenarnya obsesi Bapak intinya adalah menceritakan kebaikan Allah itulah inti dari visi-misi gereja adalah menceritakan kebaikan Allah pada semua orang baik Islam Kristen Hindu Buddha kepada semua orang itu yang kita harus ceritakan jadi intinya penginjilan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari Matius 28 ayat 19-20 pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa muridku ajarkanlah mereka apa yang aku pesan padamu aku akan menyertai kamu sampai akhir jaman itu tujuannya adalah memberitakan kebaikan Allah kepada siapa saja supaya kita ikut mereka mendengar ikut untuk memuliakan Tuhan itu dan itu yang kami gigih sekarang di Pauk DKI dengan berbagai macam pergumulan masa covid masa kesulitan PHK dan sebagainya tapi kami mendampingi selaku orang tua supaya mereka tetap semangat ada pengharapan di dalam kehidupan itu yang saya satu lagi Pak Asikin kita sekarang berada di ujung tahun 2022 pandemi covid 19 memang sudah semakin melandai tapi ada lagi ancaman yang akan kita hadapi pakar ekonomi banyak menyampaikan kita akan menghadapi resesi ekonomi sebagai seorang anak bangsa sebagai seorang hamba Tuhan apa yang Bapak mau sampaikan kepada Umar Kristiani juga para sahabat Narwastu saya dari kemarin saya sudah membaca kitab Yesaya Yesaya 1 ayat 10 sampai 18 marilah berperkara walaupun kamu dosamu merah bagikan kemisi kamu akan menjadi putih seperti bulu domba itu janji Tuhan walaupun kita menghadapi tantangan berat berpeganglah pada janji Tuhan itulah pengharapan dan kita bukan hanya berpegang pada janji kita harus rajin bekerja pak cari akal hikmat apa saja saya dikatakan begini kalau misalnya sampai kekelapan saya dagang pisang goreng pun di depan rumah saya siap yang penting halal itu yang kami ajarkan apa saja kamu lakukan yang penting kau mengerjakan dan menghasilkan karya yang bermanfaat karena firman Tuhan katakan masmur 128 ayat 1-6 berbagailah orang yang setia pada Tuhan maka kau makan hasil rejekimu baiklah istrimu bagikan pohon anggur yang berbual lebat anak-anak membagikan tunas pohon jaitun yang tumbuh sekitar meja kamu akan melihat Yerusalem baru dan melihat anak-anak dari anak itulah janji Tuhan tetapi orang yang berpegang pada janji Tuhan harus rajin harus berkhidmat menghadapi tantangan ekonomi apa saja dan dalam rumah tangga kalau rajin kalau kompak disitulah kebahagiaan dia bisa bertahan survival kalau istilah kepahas dia bisa bertahan dalam keadaan begitu Pak ya baik terima kasih Pak Asyikin Bain atas perbencaan kita yang meneguhkan iman sangat menginspirasi para sahabat Narawastu dimana pun saat ini berada itulah perbincangan kita dengan seorang anak bangsa toko nasionalis toko senior seorang yang religius Bapak Epanglis Dr. Randus Asyikin Bain MM Bapak Ibu para sahabat Narawastu di masa pandemi COVID-19 ini kami tetap menyampaikan tetap jaga kesehatan patuhi terus protokol kesehatan akhirnya kami undur diri Shalom Salam sehat Salam kasih Narawastu dan Tuhan memberkati Indonesia selamat menikmati